Setelah satu bulan penuh menjalani training camp di Yogyakarta, tim nasional U19 Rabu pagi menjalani latihan terakhir di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta. Secara umum, Coach Edu puas dengan training camp yang digelar di Yogyakarta. Rencananya pagi ini tim Garuda Jaya akan bertolak ke Jakarta untuk persiapan berangkat ke Vietnam dalam ajang Piala AFF 9 September mendatang. Tim nasional U19 Rabu pagi menggelar latihan di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta. Tak seperti biasanya, latihan kali ini hanya diisi dengan latihan ringan dan pemanasan biasa. Program training camp Punggawa Garuda Jaya di Yogyakarta selama satu bulan penuh telah berakhir. Pelatih tim nasional U19 Eduacong mengaku cukup puas dengan hasil training camp selama satu bulan di Yogyakarta. Coach Edu optimistis, anak asuhnya telah siap untuk menghadapi laga Piala AFF di Vietnam pertengahan bulan ini. Secara secara umum, saya puas lah selama TCD di sini. Kondisi pemain fit? Fit semua. Pemain jidat-jidat cuma kelolaan aja sih. Coach, Anda akan membawa psikolog ke fitlam? Nggak, nggak. Sudah cukup, ya? Tapi dia kasih bahan sama kita. Nanti kita ada kayak adik, ada pak dokter, dia kasih bahan sama kita. Terakhir, pagi kita setengah tujuh sudah check out. Sampai di hotel sana sampai Jakarta suri ada sedikit pemanasan. Tanggal 9, jam 9 pagi ada pelepasan, terus kita perangkat. Di Piala AFF U19, sejumlah laga berat menanti tim nas U19. Indonesia berada satu grup dengan Australia, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Dalam Piala AFF U19 di Vietnam, Coach Edu menargetkan punggawa Garuda Jaya lolos dari fase grup. Andrea Sigitpamukas melaporkan untuk NET.